Intro Kembar Trenat Treni akhirnya bertemu setelah berpisah selama 20 tahun Suasana haru dan bahagia mewarnai pertemuan keduanya di kota Tasik Malaya pada Kamis 22 Oktober 2020 Treni bersama suami dan dua anak serta ibunya tiba di stasiun kereta api Tasik Malaya menggunakan kereta api Kahuripan Relasi, Blitar, Bandung sekitar pukul 04.25 waktu Indonesia Barat Kedatangan Treni dan keluarga disambut ayah kandungnya, Encaing Deddy beserta saudara-saudara kandungnya Keluarga Treni pun langsung masuk ke mobil untuk menuju rumah Saat Treni masuk ke mobil dan duduk di jok belakang Dia tidak menyadari bahwa perempuan yang duduk di sampingnya adalah Treni lantaran posisinya membelakangi Di saat Treni duduk dengan anak kedua di pangkuannya Di saat itu pula Treni membalikan posisi duduknya hingga menghadap Treni sambil melemparkan senyuman Treni nampak terkejut dan melongo dengan apa yang terjadi di jok belakang mobil Namun saat itu juga Treni langsung memeluk Treni dan anaknya Haru kebahagiaan saudari gembar ini pun bertambah saat keduanya saling berpelukan erat disertai isak tangis Sesekali keduanya saling menatap tanpa sepatah kata pun yang keluar dari bibir mereka Kemudian berpelukan kembali Setelah lama berpelukan dan menciumi Keduanya kemudian saling menyapa menumpahkan segala rasa kerinduan Suasana hari ini membuat kedua keluarga dari Treni maupun Treni Yang berada di luar mobil pun turut terbawa suasana Treni tidak menyangka akan bertemu kakak kembarnya di dalam mobil jemputannya Pasalnya rencana awal pertemuan keduanya bakal bertemu di rumah di kampung Cipaingan Kelurahan Sukamaju Keler, Kecamatan Indihyang, Kota Tasikmalaya Saya sangat kaget di dalam mobil Ternyata sudah ada Treni Awalnya akan direncanakan ketemu di rumah Ujar Treni Sementara itu Treni mengaku sangat bahagia Akhirnya bisa bertemu langsung dengan adik kembarnya Bahagia sekali bisa ketemu Treni dan keluarga Ungkap Treni Saudari kembar Treni dan Treni terpisah sejak usia 2 bulan di Ambon Ketika itu, keduanya terpisah saat terjadi kerusuhan Ambon tahun 1999 Saat orang tuanya mengikuti program transmigrasi Treni dibawa pulang ke Tasikmalaya Dan Treni dibawa ke Blitar, Jawa Timur oleh orang tua angkatnya Treni Mustika dan Treni Fitriana sepasang saudara kembar berusia 24 tahun bisa bertemu kembali setelah keduanya terpisah selama lebih dari 20 tahun Terjadi di aplikasi video pendek TikTok pada Senin 12 Oktober 2020 lalu Terena saat ini tinggal bersama keluarga di Kampung Cipaingen, Kelurahan Sukamaju Keler, Kecamatan Indihyang, Kota Tasikmalaya Sedangkan adiknya Treni tinggal bersama keluarga angkatnya di Blitar, Jawa Timur Treni yang ditemui di rumahnya pada Senin 19 Oktober 2020 mengatakan Dirinya melihat Treni di aplikasi TikTok setelah diberitahu tetangganya Para tetangga mengira jika yang bermain TikTok itu adalah dirinya Dilansir dari jabar.suara.com